Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di channel kita Masih belum jauh-jauh dari Malang Kali ini kita akan jalan-jalan ke alun-alun batu Lokasinya yang strategis di tengah kota Membuat taman ini sangat mudah dijangkau wisatawan Alun-alun kota batu ini selain berfungsi sebagai taman kota Juga banyak dikunjungi wisatawan untuk berekreasi Nah bagaimana suasana alun-alun batu di tengah pandemi ini? Tanpa lama-lama, ayo kita mulai video kali ini Let's go! Oke, kita perjalanan dari Malang Kota sekitar pukul 2 siang Karena bukan hari libur, jalanan dari sini ke batu cukup lengang Hanya butuh sekitar 30 menit udah sampai di alun-alun batu Nah, ini dia suasana terkini alun-alun batu Untuk sekarang pintu masuk dan keluar jadi satu pintu ya Dan juga wajib pakai masker Dan jangan lupa cuci tangan Di sudut alun-alun juga udah banyak disediakan tempat untuk cuci tangan Jadi untuk masuknya ini satu pintu ya Dan ada pengecekan suhu tukuh tiap kali masuk Alun-alun kota batu ini selain berfungsi sebagai taman kota Juga banyak dikunjungi wisatawan untuk berekreasi Hal ini karena fasilitas dan wahana yang ada di taman cukup lengkap Mulai dari wahana permainan sampai wisata kuliner bisa dilakukan di sini Nah, salah satunya adalah wahana air mancur ini Airnya akan keluar dari bawah Dan ini adalah wahana ikonik dari alun-alun batu Ya, wahana biang lala Dari wahana ini pengunjung bisa melihat pemandangan kota batu dari atas ketinggian Diameternya yang besar juga cukup menantang adrenalin kita Sayang sekali untuk wahana bermain anak-anak masih dalam perbaikan ya Jadi belum bisa dipakai Bagi kalian yang ingin menikmati kuliner khas kota batu Kalian dapat mengunjungi pasar Laron Pasar Laron berada di sekitar alun-alun kota batu Ada banyak kuliner khas kota batu yang dapat anda coba Nah, di sini kita membeli sosis bakar atau lok-lok Dengan harga Rp 10.000an Dan ini yang sangat terkenal, pos ketan Bukanya pagi dan sore Sosis bakarnya sudah jadi Kita juga beli gorengan sama es Di tempat umum kayak gini, jangan lupa jaga kebersihan ya guys Nah, di samping alun-alun batu ada masjid besar Namanya adalah Masjid Agung An-Nur Di sebelahnya juga ada pasar tradisionalnya Wah, pemandangan dari sini kece banget guys Oke, itu tadi sedikit review dari alun-alun batu Jangan lupa mampir ke alun-alun batu ini Ketika kalian berkunjung ke kota dengan jurukan kota apel ini Segitu aja video kali ini Terima kasih telah menonton Jangan lupa like kalau kalian suka Share jika menurut kalian video ini bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya See you next time Daaah